selamat menikmati kita tercatat 4 yang cuan yaitu Agi, Sen, Ricci, dan juga Nano ya yang naik 8% hari ini sehingga kita tetapkan yang sudah cuan di keempat saham rekomunasi Bibi kita pada hari ini happy cuan yang sudah cuan di keempat saham rekomunasi Bibi kita pada hari ini oke langsung saja kita buka dengan kabar market hari ini Promet silahkan ya mari kita hari ini melemah ya 1,70% ke bawah level 6.800 tepatnya di 6.794 dan investor asing lagi-lagi bukan penjualan bersih ya perlemahan ISG ini mengikuti pergerakan bursa global yang setelah melemah akibat data konsumsi dan data pekerjaan di Amerika Serikat yang menurun ya selanjutnya di dalam negeri terdapat rilisnya inflasi kita di bulan Juni yang di atas ekspektasi konsensus inflasi di bulan Juni tercatat memasak 4,35% ya dan core inflation ini juga meningkat 2,63% dari sebelumnya 2,58% hal ini membuat kekhawatiran pelaku pasar akan pengetatan kebijakan BI ke depannya yang berujung pada perlambatan ekonomi selain itu nilai luka rupiah kita terus mengalami pelemahan ya hampir 4% sejak awal bulan Juni ke level 14.960 tertinggi selama setahun terakhir selain itu harga komunitas khususnya oil ini juga sempat terkontraksi semalam ya setelah OPEC menaikkan produksi 648.000 barrel di Agustus nanti ya sehingga hal ini menambahkan kata-kata negatif pada pergerakan ISG hari ini ISG hari ini di perediksi mungkin beberapa ke depan ya dia akan bergerak cenderung melemah jadi mungkin teman-teman bisa mulai sesuaikan ya dan mungkin porsi cash akan lebih pijak ya daripada kita masuk ke portfolio ekuitas baik itu mungkin update pergerakan ISG pada hari ini mungkin langsung aja kita akan membahas kelima saham rekomendasi baby kita bagaimana potensinya dalam jangka perek hingga sampai jangka menengah yes oke kita langsung aja mulai dari CFPN ya tercatat 0,69% hari ini masih BP ya untuk CFPN kalau kita lihat pada hari ini sempat menguat ya sebenarnya ke level 2,90% namun dia belum tersapai target default kita ya dan kalau kita lihat pada hari ini dia melemah tertahan di level 272 dikutir dengan volume transaksi yang stabil sehingga jika CFPN masih bertahan di atas level 272 maka dia memiliki peluang untuk mengalami rebound hari ini CFPN hanya naik 0,69% sehingga kita tetapkan yang belum cuan jangan beri celah hati ya ini selalu ada peluang ya di setiap rekomendasi saham baby yang lainnya yes oke selanjutnya kita beralih ke AGI AGI terdatat 1,4% hari ini udah cuan ya ya AGI sempat menguat ke level 2180 sehingga menyatakan dia naik 1,40% namun hari ini dia tutup melemah ya diikuti dengan volume transaksi yang meningkat momentu kembali melemah dan masih di negatif konsolidasi ya sehingga jika dia masih bertahan di atas level 2.000 rupiah maka dia masih memiliki peluang untuk melanjutkan tren penguatannya hari ini AGI cuan 1,4% sehingga kita tetapkan yang sudah cuan yes yang sudah cuan di saham AGI pada hari ini oke selanjutnya kita bergeser ada RICI ya terdatat 4,12% ya RICI hari ini sempat menguat ke level 101 ya namun penutupan di level 92 volume transaksi tercatat stabil di bawah rata-rata momentum bergerak konsolidasi dan MSCD masih positif melemah sehingga jika RICI masih bertahan di atas level 92 maka dia memiliki peluang untuk mengalami di bawah rata-rata pendek RICI hari ini tercatat naik 4,12% sehingga kita tetapkan yang sudah cuan happy cuan bergerak konsolidasi dan MSCD semua ya sudah cuan di saham RICI pada hari ini ya selanjutnya kita bergeser ada RICI terdatat 4,76% oke RICI hari ini sempat menguat ke level 198 tipis ya dari 200 rupiah namun penutupan di 182 hari ini RICI terdatat naik 4,76% sehingga kita tetapkan yang sudah cuan happy cuan yes selanjutnya selanjutnya yang terakhir ada Nano ya cuan yang paling tinggi 8,77% mantepnya Nano-Nano nih yui Nano hari ini kembali ditutup menguat ya tadi di level 62 dan dia terdatat naik 8,77% ya peluang tetapi tercatat meningkat di atas level 60 rupiah sehingga jika tidak dia terus bertahan di atas level 60 rupiah maka dia akan terus menjuta penguatan hingga sampai 84 hari ini Nano cuan 8% sehingga kita tetapkan yang sudah cuan happy cuan sudah cuan di saham Nano pada hari ini ya oke itu di pembahas untuk 5 rekomendasi saham BBB kita hari ini selanjutnya kita langsung inti pervotingan untuk hari Senin besok ya saat ini sudah ada 52 votes ya dan sementara dipimpin oleh Sen lalu selanjutnya dipimpin oleh BSDF dan ada SAME, ada DRMA sementara 4 saham yang lainnya ada GGRM juga ya 13% sementara 4 saham yang lainnya ini masih dibawa 10% namun tidak perlu khawatir ya karena voting akan kita buka hingga sampai hari Minggu ya jam 10 malam ya masih punya banyak waktu yang luang ya teman-teman juga untuk voting dan jangan lupa ajak teman-teman yang banyak untuk voting juga sehingga saham-saham yang akan kita bedah ya atau saham-saham kalian kita akan bedah di acara saham keramat di hari Senin ya jam 8 pagi yes oke kita jumpa dulu sesi kita sore ini kita ketemu lagi di live saham keramat hari Senin pagi ya jam 8 malam Indonesia bagian Barat hanya di live Instagram dari danares yang kita ambil dan di live Youtube dari danares yang sekuritas oke terima kasih semuanya selamat berhenti kita sembali tetap semangat dan tutup keluar potensi untuk juan di setiap kondisi market oke thank you semua happy juan breeders